halo halo semua kembali lagi di channel gak jelas ini saat ini saya lagi menikmati waktu main game hae ya tentunya temani setengah kopi di konten yang gak jelas ini bukan permainan profesional karena saya bukanlah seorang pro player saat ini karakter yang lagi saya mainkan adalah hajemon hajemon ini termasuk hero intelijen jadi kulnya magic ya teman-teman kelebihan hero ajelmon ini hampir semua skillnya damage area kecuali sepenuh satu skill satunya bisa berfungsi sebagai healing kita berfungsi healing diri sendiri atau healing temen kita diarahkan pada lawan menjadi skill damage tunggal dan sekaligus bisa jadi stun jika dipadukan kombinasi kombo yang pas yang menarik di game heroes alpha ini karakter yang dibikin berdasarkan mitologi atau histori-histori itu itu salah satu hal yang menarik ya kita digun dulu ya teman-teman skill area langsung itu aja pasti mati dia yang ada di game ini berdasarkan mitologi atau histori tidak terlepas dari karakter yang saya mainkan saat ini kajemon juga berdasarkan mitologi dari Tiongkok yang lebih dikenal dengan nama Xian Yu di era dinasti Han kemudian kita buat dulu ya iki dan dua tiga triple kill ternyata agak triple kill solusinya ambil hata kita lanjut ceritanya lagi ya teman-teman Xian Yu siapakah Xian Yu ini dan bagaimana dia bisa mendapat gelar jadi raja hajemon biar asisten saya menjelaskan mbak mbak iya bosku ada apa tolong jelaskan siapakah Xian Yu baik tolong perhatikan wahai kaum putus asa sambil menikmati skill permainan bosku Xian Yu Xian Yu hidup di masa 232-202 sebelum masehi lahir sebagai Xian Yu adalah raja hegemon Hansi Bawang dari Cu Barat selama periode pertikaian Cu Han 206-202 sebelum masehi di Tiongkok seorang bangsawan dari negara Cu Xian Yu memberontak melawan dinasti Qin dan menjadi panglima perang terkemuka ia diberikan gelar Adipati Lu oleh raja huai kedua dari negara bagian Cu yang memulihkan pada tahun 208 sebelum masehi tahun berikutnya dia memimpin pasukan Cu menuju kemenangan di pertempuran Julu melawan tentara Qin yang dipimpin oleh Zhang Han setelah kejatuhan Qin Xian Yu dinobatkan sebagai raja hegemon Cu Barat Si Cu Bawang dan memerintah wilayah yang luas meliputi Tiongkok Tengah dan Timur Modern dengan Pengceng sebagai ibu kotanya dia melibatkan Liu Bang kaisar pendiri dinasti Han dalam perebutan kekuasaan yang panjang yang dikenal sebagai pertikaian Cu Han yang diakhiri dengan kekalahan akhirnya di pertempuran Gaiksia dan Dunyipiri Xian Yu digambarkan dalam Wu Suang Pu Wu Suang Pu adalah tabel pahlawan tiada banding oleh Jin Gu Liang Tishten tolong jelaskan juga tentang Perang Julu Baiklah Bosku, Perang Julu Tentara Cu yang dipimpin oleh Song Yi dan Xiang Yu mencapai Anyang agak jauh dari Julu sekarang yang dikenal Sintai Hebei di mana pasukan Zhao Xie telah mundur Song Yi memerintahkan pasukan untuk berkemah di sana selama 46 hari dan dia menolak untuk menerima saran Xiang Yu untuk melanjutkan lebih jauh Xiang Yu mengejutkan Song Yi dalam sebuah pertemuan dan membunuhnya dengan tuduhan makar tuduhan tanpa bukti bawahan Song Yi yang lain takut pada Xiang Yu sehingga mereka membiarkannya menjadi penjabat panglima tertinggi Xiang Yu mengirim utusan untuk memberitahu Raja Huai II dan Raja menyetujui perintah Xiang Pada tahun 207 sebelum Masihi, pasukan Xiang Yu maju ke arah Julu dan dia mengirim Ming Bu dan Song Li Mo untuk memimpin 20 ribu pasukan kelopor yang kuat untuk menyeberangi sungai dan menyerang pasukan Qing yang dipimpin oleh Zhang Han sementara dia mengikuti di belakang dengan mayoritas pasukan yang tersisa Setelah menyeberangi sungai, Xiang Yu memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan perahu mereka dan menghancurkan semua kecuali 3 hari jatah untuk memaksa anak buahnya untuk memilih antara menang melawan rintangan yang luar biasa dalam waktu 3 hari atau mati terjebak di depan tembok kota dengan tidak ada persediaan atau harapan untuk melarikan diri Meskipun kalah jumlah, pasukan Chu mencetak kemenangan besar setelah 9 pertempuran mengalahkan 300 ribu tentara Qing yang kuat Setelah pertempuran, pasukan pemberontak lainnya, termasuk yang bukan dari Chu datang untuk bergabung dengan Xiang Yu karena mengagumi keberanian bela dirinya Ketika Xiang Yu menerima mereka di gerbang, para pemimpin pemberontak sangat takut padanya sehingga mereka berlutut dan bahkan tidak berani untuk melihat ke arahnya Zhang Han mengirim wakilnya Sima Xin ke Sianyang untuk meminta bala bantuan dan pasokan dari Istana Kekaisaran Qing Namun, Kasim Zhao Gao menipu Kaisar dan Kaisar menolak permintaan Zhang Han Zhao Gao bahkan mengirim pembunuh untuk membunuh Sima Xin ketika Sima Xin kembali ke kam Zhang Han Tetapi Sima berhasil melarikan diri hidup-hidup Dalam selat langsung, Zhang Han dan 200 ribu pasukannya akhirnya menyerah kepada Xiang Yu pada musim panas 207 sebelum Masihi Xiang Yu menganggap pasukan Qin yang menyerah sebagai tidak setia dan bertanggung jawab dan menyuruh mereka dieksekusi dengan mengubur mereka hidup-hidup di Sinan sekarang bernama Yima, Henan Zhang Han bersama dengan Sima Xin dan Dong Yu terhindar dari kematian Xiang Yu diangkat Zhang Han sebagai Raja Yong Sementara Sima Xin dan Dong Yu masing-masing dianugerahi gelar Raja Sai dan Raja Di Loh kok berhenti Sebentar bos, minum dulu Apakah udah? Udah Baik akan saya lanjutkan Setelah kemenangannya di pertempuran Julu, Xiang Yu bersiap untuk invasi ke Guangzong, jantung dinasti Qin Pada musim dingin tahun 207 sebelum Masihi, penguasa Qin terakhir, Xiang, menyerah kepada Liu Bang di Sian yang ibu kota Qin mengakhiri dinasti Qin Ketika Xiang Yu tiba di Hangopas, mintul gerbang timur ke Guangzong, dia melihat bahwa celah itu diduduki oleh pasukan Liu Bang, sebuah tanda bahwa Guangzong sudah berada di bawah kendali Liu Cao Hu Xiang, bawahan Liu Bang, mengirim utusan untuk menemui Xiang Yu, mengatakan bahwa Liu akan menjadi Raja Guangzong sesuai dengan janji Raja Hui kedua sebelumnya Sementara Xing akan ditunjuk sebagai kanselir Liu Xiang Yu sangat marah setelah mendengar itu Saat itu, dia memiliki sekitar 400 ribu pasukan di bawah komandonya sementara Liu Bang hanya memiliki seperempat dari jumlah itu Karena didorong oleh penasihatnya Fan Zheng, Xiang Yu mengundang Liu Bang untuk menghadiri pesta di gerbang Hong dan berencana untuk membunuh Liu selama perjamuan Namun, Xiang Yu kemudian mendengarkan pamannya Xiang Bo dan memutuskan untuk membebaskan Liu Bang Liu Bang melarikan diri selama perjamuan dengan Dalik pergi ke Jamban Xiang Yu tidak memperhatikan gelar dugaan Liu Bang dan memimpin pasukannya ke Xiang Yang pada tahun 206 sebelum Masehi Dia memerintahkan eksekusi Zin dan keluarganya serta penghancuran Istana Epang dengan api Dikatakan bahwa Xiang Yu akan meninggalkan jejak kehancuran di tempat-tempat yang dia lewati dan orang-orang Guangzong sangat kecewa dengannya Setelah jatuhnya dinasti Qin, Xiang Yu menawarkan Raja Hui kedua gelar yang lebih terhormat Kaisar Yu dan Chu Dan mengumumkan keputusannya untuk membagi bekas kekaisaran Qin Xiang Yu menyatakan dirinya Hegemon Raja Chu Barat, Si Chu Bawang Dan pemerintah sembilan komandan di bekas wilayah Liang dan Chu dengan ibu kotanya di Pengceng Pada musim semi tahun 206 SM, Xiang Yu membagi bekas kekaisaran Qin menjadi 18 kerajaan Untuk diberikan kepada bawahannya dan beberapa pemimpin bekas pasukan pemberontak Dia memindahkan beberapa penguasa negara bagian lain ke daerah yang lebih terpencil Dan memberikan tanah kuansong kepada tiga jenderal Qin yang menyerah Mengabaikan janji Kaisar Yu sebelumnya untuk menunjuk Liu Bang sebagai raja di wilayah itu Liu Bang dipindahkan ke daerah terpencil Hansong dan diberi pilar Raja Han, Han Wang Xiang Yu menunjuk beberapa jenderal dari koalisi pemberontak sebagai raja bawahan Meskipun para jenderal ini adalah bawahan dari penguasa lain yang seharusnya menjadi raja menggantikan pengikut mereka Xiang Yu juga meninggalkan beberapa pemimpin pemberontak penting lainnya yang tidak mendukungnya sebelumnya Tetapi berkontribusi pada penggulingan Qin Di musim dingin, Xiang Yu memindahkan Kaisar Yi ke daerah terpencil Chen secara efektif mengirim Kaisar Boneka ke pengasingan Pada saat yang sama, ia mengeluarkan perintah rahasia kepada raja-raja bawahan di daerah itu Dan membunuh Kaisar selama perjalanannya pada tahun 205 SM Kematian Kaisar kemudian digunakan oleh Liu Bang sebagai propaganda politik untuk membenarkan perangnya melawan Xiang Yu Tak lama setelah kematian Kaisar Yi, Xiang Yu menyuruh Han Cheng, Raja Han dihukum mati dan merebut tanah Han untuk dirinya sendiri Beberapa bulan kemudian, Tian Rong Kanselir Qi mengambil alih tiga kis Xiao Dong, Qi dan Ji Bei dari raja masing-masing dan mengembalikan Tian Fu sebagai raja ki Tetapi ia sendiri yang mengambil alih tahta setelah itu Demikian pula, Chen Yu, mantan wakil rektor Zhao, memimpin pemberontakan melawan Raja Changshan, Zhang Er, dan merebut wilayah kekuasaan Zhang dan memasang kembali Zhao Xie sebagai raja Zhao Udahan dulu, bos, aku capek Oke, terima kasih Sama-sama Jangan lupa, traktir aku, Bakso dan Esteh Aku coba ambil kesimpulan ya teman-teman Pelajaran yang bisa kita perhatikan Dari kisah Shen Yu atau si Haji Munmun Pemimpin Harus pemerintah Dengan kebajikan Bukannya menanam rasa takut Pada rakyatnya Kata penutup yang pas untuk video ini Waktu tidak menunggu siapapun Dan waktu juga tidak memakan masalah See you next video Bye Bye